Halo Sobat Miners, jumpa lagi di Krispy Crypto ya Pada kesempatan kali ini gue mau ngomongin masalah utama miners-miners ya Setidaknya itu adalah masalah gue Yaitu gue bakal ngomongin gimana caranya maintain, gimana sih caranya nih panas ya Panas itu kan lumayan musuhnya para sobat-sobat miners yang lain nih Oke, jadi langsung aja disini gue bakal kasih beberapa tips dan langsung aja kita ke mesin mining Oke Sobat Miners, ini dia Gue bakal kasih tau ya, ini salah satu essential part adalah kita harus punya yang namanya suhu ini Oke, ini 37,2 derajat celcius ya Ini kalau misalkan kalian lihat di mesin mining juga panas banget Ini tadi sempat sampai 60 derajat lah, pokoknya lah panas banget Nah, ini kan tambahan nih kipasnya nih ya Ini kan kipas tambahan Nah sekarang rencana gue adalah gue mau coba pindahin dua kipas ini Yang pertama kali gue pasang dua kipas ini gue mau coba pindahin ke belakang sini Karena kayaknya gak kepake dua kipas ini Oke Oke Sobat Miners Ini tadi kan gue udah kasih liat ya suhunya 37 derajat ruangan ini Jadi sekarang itu gue mau coba pindahin dua kipasnya di atas ini ke belakang Oke, kita bakal lihat kayak ada perubahan gak Jadi, rig yang ini tadi itu suhunya salah satu GPU-nya terutama GPU yang merek Asus Dia suhunya itu sampai 60 derajat celcius Jadi kalau misalnya, sebenernya itu kita gak mau ya Suhu itu panasnya sampai 60 Kalau 60 itu berarti panas banget Gitu loh Jadi kalau misalnya ini berhasil Next video mungkin gue akan langsung coba Pasang Dibuat dirik 6600 XT gue di belakangnya Bakal gue coba pasang kipas kecil juga kayak gini Nah, jadi berhubung ini udah ada dua Gue bakal coba modifikasi sedikit Jadi ini kayak gue bakal geser lebih ke tengah Nanti kameranya bakal gue bawa kesini Terus juga Yang ini pokoknya sekarang bakal gue gunting nih Dari atas nih Gue bakal gunting kabel tisnya Jadi gue bisa coba pasang di belakang sini Jadi ini gue terinspirasi dari Salah satunya itu OctoMiner Kalau misalnya kalian lihat tuh Kalau OctoMiner itu tuh dia depan belakang tuh ada kipas Jadi dia ada kipas yang buat ngambil udara dinginnya dari depan Abis itu nanti dia ada exhaustnya di belakang Jadi kayak semacam Apa tuh namanya Ya kenal pot lah ya Jadi ada udara dinginnya masuk Terus udara panasnya keluar Dari belakang sini Oke Ini gue langsung aja pake Biar di speed aja di time loop aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Oke sobat mainers, tadi udah gue gunting-gunting semua kabel tis gue dan dua udah pindah ke belakang. Sekarang kita akan coba nyalain, pakai kabel power, ya ini dia, saya akan coba nyalain, tangan gue kotor banget ya, sorry ya. Oke so far so good, ini gue lagi nungguin dia boot up, dan cobu disini, jadi 35,9 ya, karena ini kan tadi mati. Jadi gue bakal coba lihat sekarang ya, yang ini gimana nih, ini kipasnya udah mulai muter semua nih, ya disini kipasnya udah mulai muter, nyala. Ini mesti diinget juga, kita takutnya ada angus-angus tadi, oke, gak ada bau sih, GPU-nya jalannya normal, semuanya 4 ya, karena yang 2 lagi belum balik. Semoga hari ini sih, gue udah coba update, coba nanya, tapi cobalah ini ya, ini masih dingin ya, masih dingin, masih dingin, oke. Gue beberapa saat lagi, oke ini sih udah nyala ya, ini gue di depan nih ada kipas, angin gede. Oke, ini bakal gue nyalain buat buang ini ya, cuma jangan lancangnya 2, cukup. Gue lihat aja nih bakal ada perumahan apa enggak. Nanti gue update. Oke ini, kalau misalnya gue tetep nyalain kipasnya sih, suara gue gak kedengeran, jadi gue matiin sebentar. Gue matiin sebentar ya. Oke buat update. Oke ini kayaknya bekerja sih. Karena sekarang suhu ruangannya justru lebih stabil aja di 35,9. Terus suhu GPU terpanas ada di 54 derajat. Oke, oke Sobat Peders, ini gue jelaskan sedikit. Jadi, disitu ada, nanti ada sirkulasi udara, gue harap masuknya dari atas atau dari bawah. Lalu kipas gue yang gede itu nanti akan buang. Nah, disini yang ini itu justru nanti dia narik udara dinginnya, udara ademnya lah ya. Lalu dibuang sama ke belakang situ tuh, exhaust-nya. Ya, balik lagi ya Sobat Peders. Ya, jadi wah panas banget. Wah ini ruangan ini kalau misalnya kita gak buka pintu dan kita, eh maksudnya jendela ya. Buat kalian misalnya kalian gak buka jendela, terus kalian juga gak ada exhaust ke depan. Masih ini ruangan panas banget ya, bisa dilihat nih. Gue sih ngucur banget nih, di dalamnya asli ya. Wah ini juga kerikat gue sih parah. Nah, jadi Sobat Peders gini loh. Kalau buat gue, sebenarnya kan gue mener kecil ya, cuma 2 rig aja. Nah, disini sih kalau menurut gue, yang paling penting itu adalah kalian itu harus, ya namanya, buka jendela kalau kalian ada. Jadi, jangan terlalu taruh di ruangan yang tertutup. Kalau bisa, sebenarnya ruangannya agak lebih luas. Jadi, ada angin yang keluar dan masuk. Jadi, ada sirkulasinya lah. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya ruangan yang kecil kayak gue gini, tapi kalian punya pintu yang bisa selalu dibuka, terus buka. Jadi, kalau misalnya kalian punya ruangan yang kecil, kalian punya jendela, ya buka jendela. Jadi, jangan lupa sampai jendela, jangan sampai gak dibuka. Jadi, kalau misalnya tertutup sama sekali, ngap takutnya GPU-nya yang kepanasan. Kalau gak GPU-nya, ya mungkin, ini, apa namanya sih, PSU-nya, PSU-nya yang panas. Ya, pokoknya namanya juga mesin ya, komponen gitu kan, dia jadi running terus, ya dia lama-lama panas. Nah, jadi kalau misalnya buat gue sih, gue selalu ada yang namanya, ini ya, temperatur. Tadi kan 35,9, ini karena 2 mesin udah jalan dan jendela yang gue buka, udah 36. Udah jauh banget ya, udah lumayan lah, terus 1 derajat. Kalau misalnya kalian punya ruangan di atas, gitu, kayak ada di lantai atas, gitu, itu mungkin lebih bagus ya, karena anginnya bisa lebih masuk. Ini berhubung, ini gue, ruangannya di bawah, gue ada gudang kecil ini gue di bawah, jadi gue di bawah. Dan sebenarnya sirkulasi udaranya sih lumayan sempit ya, kalau masuknya. Tapi oke lah. Nah, terus abis itu, selain lupa, jangan lupa jendela, nah, kan kalau misalnya kita tuh, kalau gue ya, kayak medos kecil gue gini, yang tadi gue maksud itu adalah, kita tuh, gue tuh nggak, apa ya, kayak nggak mau gitu loh, kayak invest lagi duit gue di van. Van yang nyedot udara panas gitu, buat ngebuang panasnya keluar gitu. Itu kan otomatis makan listrik lagi ya, biarpun mungkin makan listriknya nggak seberapa, kayak van toilet gitu kan. Tapi menurut gue itu kan bakal kos lagi, itu bakal lumayan lah, itu bakal ada kosnya lagi, itu bakal ada duitnya lagi yang keluar. Jadi, gue coba spend di kipas angin aja. Jadi, gue pakai logikanya itu kipas angin itu tuh bisa niup keluar. Jadi, dia ambil udara panasnya, dia tiup keluar. Sebenernya ada satu cara lagi sih yang lebih bagus, ini gue lihat kayak ada di video Youtube, yang kayak, kalau misalnya kalian lihat ruangannya panas nih, tapi kayaknya cuma ada jendela dan ada kipas, kalian boleh tuh nggak usah bener-bener taruh kipas di depan jendela. Jadi, ada hukum fisikanya gitu, di mana ceritanya, si kipasnya itu, kalau kalian taruhnya agak jauh dikit dari jendela, dikat dia niup, dia itu niup bareng-bareng udara panasnya keluar. Nah, kalau gue sih kondisinya, sebenernya gue mau aja kayak begitu ya, tapi kalau di sini sih kondisinya gue ruangannya sempit. Jadi, kalau misalnya meja ini, gue tarik lebih ke sini, sebenernya di depan gue ini banyak barang. Nah, di depan gue ini banyak barang, jadi nggak ada ruangan nanti buat barang-barang ini. Justru malah semakin sempit, malah semakin panas, karena udaranya kan nggak ada yang sirkulasi ya. Jadi, ini gue berusaha lowongin, ini area sekitar mining rig. Nah, paling gitu aja sih, Sobat Miners, video kali ini gue mau coba bahas soal panas aja ini, dan thank you yang udah nonton video gue, ya thank you yang udah like, like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa di-subscribe, dan thank you banget ya, Sobat Miners, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue bakal kasih update-update-updatenya lagi. Bye-bye, Miners!